Aku dua hari itu sempat ngunjungi rumahnya ayah Dan di dua hari itu juga memang gak ada Gak dibukain pintu, gak ada respon dari dalam juga Setelah ramai pemberitaan Abel dimana-mana Mungkin sudah ada tanggapan belum sih dari ayah Belum ada Sampai hari ini sampai jam berapa ini Jam setengah 12 ya Belum ada sama sekali Sama sekali, dari pihak keluarga ayah siapapun Atau manajernya atau siapanya Belum ada sama sekali Tapi gimana, Abel berharap Ayah menghubungi Abel atau Enggak Enggak berharap Bener-bener ya kayak aku bilang sebelumnya Kayak bener-bener speechless, hopeless Jadi aku gak berharap apapun Tapi aku tetap berdoa gitu, mendoakan Semoga diberi hidayah Semoga cepat Cepatlah balik lagi ke ayah yang dulu gitu Karena disini kan aku Usaha fisik Usaha komunikasi Usaha nyamperin ke rumah Nah itu kan udah tinggal kan Gimana Tuhan membolak-balikan hati ayah Ayah yang kenal Ayah yang Abel kenal dulu tuh Gimana sih Bel sosoknya mungkin? Ayah yang aku kenal itu mungkin Dia, ayah itu Lebih cool ya Maksudnya dia mainnya cantik Jadi kalau perhatian tuh Ya di belakang Kalau di depan cuma sekedar kayak Tanya kabar, lagi apa Terus dikasih wajangan-wajangan gitu Terus udah tutup telponnya Jadi tutup telpon tuh Paling lama itu 2 menit Kalau telponan sama ayah Tapi sekarang tuh memang banyak Baca yang berubah Mulai dari Iya itu gak komunikasi Chat gak dibalas Terus Apa ya Jadi Ya menjauh banget Tapi itu Abel tadi sempat bilang Bahwa kemarin Abel baru punya nomor ayah langsung itu Setelah Abel Dekat dengan Bunda Iya Aku tuh punya nomornya ayah itu Setelah aku deket sama Bunda Malia Karena sebelumnya Memang kalau hubungan sama ayah Itu Lewat Oma Atau lewat Budhe Karena kan Aku punya HP Terus sekitar SMP Dan itu pun memang Tetep Dari Budhe gitu Walaupun aku punya komunikasi sendiri Itu ayahnya yang gak mau ngasih nomor Abel Secara langsung atau gimana? Kurang tau Tapi dulu sempat Karena aku usil Jadi aku hafalin tuh nomornya ayah Aku hafalin bener-bener Habis itu Karena nomornya juga gampang Jadi Kadang kalau misalnya lagi ada Dih pengen telepon Ah itu kan Aku minta-minta telepon rumah Aku telepon Emang gak diangkat sih sebenernya Cuma kadang diangkat Kadang gak gitu Restoran pertama kali pas diangkat sama ayah Restoran pas pertama kali? Udah lama Dih antar ayah? Enggak Dih antar ayah Oh restaurant sama ayah Ketik aku punya nomor sendiri Iya Iya Ayah ini nomorku Dan habis itu Oh siapa ya? Abel Oh alah ya oke Maksudnya Yaudah itu doang Ayah tuh kalau jawab chat tuh oke Kalau gak oke yang begini doang Emotium Kalau gak Oke Oka Tite Nah itu doang untuk ayah Kalau jawab chat Oh oke Tapi kemarin juga sempat Kataan mengunjungi rumahnya ayah gitu Mungkin seperti apa sih ceritanya? Iya aku dua hari itu Sempat mengunjungi rumahnya ayah Dan Di dua hari itu Juga memang gak ada Gak dibukain pintu Gak ada respon dari dalam juga Dan Gak ada upaya buat Yang dalam tuh untuk Udah nanti pas dia pulang Telepon deh Tuh gimana kita sepada gitu Maksudnya Kalau emang gak mau ketemu sama aku ya Tapi emang gak ada Sama sekali Udah minta kayak Tolong ke sekuritinya gitu Atau Justru sekuritinya malah ngusir Jadi sekuritinya itu malah Bilang kalau Oh bapak gak ada Bapak lagi di apartemen Bapak lagi ada acara Sebenernya aku tahu Kalau emang ada orang di dalam Maksudnya Ya sekarang gini logikanya Aku kan Sempat usil Matiin saklar Ketika kalau saklar dimatikan Dan rumah itu memang kosong Ya gak usah dihidupin lagi Terusnya kan hemat listrik Tapi itu dihidupin lagi Berkali-kali Ada orang di dalam Sempat mendapat Di hari kedua Sempat mendapat Omongan dari sekuriti Bahwa udah ada janji atau belum Iya di hari kedua itu Sempat Ditanyain kalau Mbak Sudah buat janji belum Aku bilang Emang kalau ke rumah orang tua Ke rumah orang tua kandung Itu harus buat janji Sempatnya garuk-garuk gitu Kayak Ya saya juga gak pernah tahu Sih Mbak Ya udah saya kurang masuk Maksudnya Ini orang tua rumah sendiri Disitu juga di hari kedua Aku sempat mau mediasi Sama Pak RT juga Dengan dipanggilkannya Satpam Kebetulan Satpamnya juga Main ke rumah Pak RT Terus Minta tolong akhirnya Tolong dong panggilin Bapak Biar ngobrol disini Terus Satpamnya pergi ke rumah Pergi ke rumah Terus Bilang kalau Bapak tolong ini ada abel gitu Maksudnya dipanggilin gitu kan Terus setelah itu Berapa selang kemudian gitu Bapak Eh si Satpamnya itu datang Datang sendiri Terus bilang kalau Bapak bilang Kalau Bapak gak mau ketemu Bapak cuma nyampein Kalau memang mau dipanggilkan aparat Silahkan Nanti ngobrol sama pengacara saya Jadi itu Lebih milih disamperin aparat Daripada disamperin anaknya Bentuk pengancaman Iya Jadi itu bener-bener yang Diem seribu bahasa gitu loh Cuma gini Kan yang bertindak Mengeluarkan itu kan ayah Sedangkan aku disini tuh Cuma minta surat pindahnya Biar ku urus gitu loh Soalnya Dari Juni ke Juni tuh kan Jaraknya cukup lama Untuk mengurus kakak yang sebenernya Berapa hari doang jadi gitu kan Nah itu tuh aku disitu Kakak gak tau nyantol dimana Dan KTP juga gak aktif Jadi aku ya susah kan Makanya tuh aku Ah sekalian di Jakarta Aku minta aja deh suratnya biar ku urus nanti Kalau aku pulang Dan itu bener-bener Udah dateng aja Aparatnya suruh kesini Biar nanti ngomong sama pengacara Kayak gitu Maksudnya Dikejar malah diem Kayak mana sih Aku juga bingung gitu loh Kenapa bisa kayak gitu Tapi tujuan Kajian untuk ke rumah ayah Itu untuk apa sih Itu tadi ngambil surat Pindah Kan Setelah diajukannya kakak Pemohonan untuk penelaran Kan ada surat pindahnya Disitu kan buat diajukan ke Kota dimana aku pindah Atau di daerah mana aku pindah Untuk dibikinkan kakak baru Nah itu yang mau aku minta Buat karena di Solo Aku telpon Budhe Katanya memang suratnya belum sampai Berarti kan otomatisnya sedih ayah Nah itu yang mau aku ambil Sampai sedih gak sih Karena seperti dipersulit gitu Kayaknya Sedih sih gak Tapi lebih kayak menyayangkan aja Kenapa Udah Ngelakuin Tapi gak mau tanggung jawab Dicari malah diem Bilangnya gak ada di rumah Padahal jelas-jelas ada di rumah Terakhir update juga kemarin di rumah Aku liat Bel Tapi disini Abel ikhlas Bahwa Kalau Abel ini Dikeluarkan dari kakak Ikhlas Seneng Kenapa ya Karena ya memang Tercantum Atau tidak tercantumnya aku disana Itu tidak mengubah apa-apa gitu Maksudnya Terus juga aku memang tidak tinggal disana Jadi aku memahamin Kalau dikeluarin Oh yaudah gitu Maksudnya Memang aku juga gak tinggal disana Cuma yang aku sayangkan adalah Memang tidak berkomunikasi dengan aku Maksudnya Karena aku masih sehat Masih bisa diajak diskusi Masih bisa untuk Diajak ngobrol baik-baik lah Bel aku Ayah keluarin ya Karena alasan begini 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 Oh ya gak apa-apa Maksudnya Orang ngobrol baik-baik Masa aku marah-marah Gak mungkin Oke Bel Sorry boleh aku Plaskir dikit ya Sebenernya Apa sih alasan Sebenernya kan gak perlu Kalau memang kuliah itu Kenapa harus keluar dari kakak gitu Sebenernya itu juga aku mempertanyakan itu sih Maksudnya Karena disini kan di kakak itu ada lima orang Ada aku, ayah, Syaura, Salsa, dan Bu Dewi Disini kan alasannya adalah Karena aku sekolah di luar kota kan Biar memudahkan administrasinya Sedangkan anak dari si Salsa ini Si anak dari Bu Dewi Itu juga kuliahnya di luar kota Kenapa dia tidak dikeluarkan Sedangkan aku dikeluarkan gitu Nah itu yang aku juga bingung Kayak alasannya kok gini banget sih Jadi itu juga aku baru sadar lagi gitu Maksudnya setelah aku pikir-pikir Oh iya ya Salsa kan juga di luar Kenapa Dia gak dikeluarkan gitu Dan dia bisa Tinggal di rumah itu Sedangkan aku gak bisa Maksudnya Dulu pernah dikasih sama ayah Kalau Salsa itu disini Karena dia lagi libur Online Makanya dia disini Kamu jangan iri Kamu jangan Aku dikasih tau kayak gitu tuh Jangan iri Pokoknya Gak usah Sebel Gak usah apa Udah kamu disana aja Di Solo aja gitu kan Jadi aku Oh iya ya gitu Maksudnya yaudah gitu kan Gak yang kayak Gak mau Keluarin Keluarin gitu Ya enggak gitu kan Cuma Aku baru mikir lagi kayak Oh iya ya Salsa juga disana Salsa juga kuliahnya di luar kota Kenapa aku Ya aku yang doang dikeluarin gitu kan Sedangkan Salsa juga disana Aku setauku Memang dia juga gak ngekas gitu loh Dia tinggal sama saudaranya Berarti kan ada alamat tetap Yang bisa untuk Ngitip deh nih anaknya Karena dia lagi kuliah disana gitu Kamu itu anak pertama Iya aku anak pertama Dari istri pertama Dan di kakak yang ada Kamu bertiga itu Itu semua Berlima Berlima Ya maksudnya anak kan tiga ya Tiga Anaknya tiga Anak tiga kan Sama dua orang tua kan Dan tiga itu Maaf nih Emang saudara kandung semua kan Enggak Yang satu doang yang kandung Anak terakhir Oh itu yang kandung Oke Bel Nafkah sudah turun Bel Belum Udah ngecek ternyata belum Tadi sih aku sempet mau ngecek Cuma karena buru-buru gitu kan Jadi ntar aja deh abis ini nih aku mau ngecek nih Karena kemarin kan Sibuk banget Terus hari ini aku mau ngecek Cuma nanti aku liat sih Tapi aku gak berharap Pastinya balik lagi aku gak berharap Kalau tiba-tiba karena adanya berita ini Terus ayah liat Ah bu Kirim-kirim Kirim-kirim Pastinya ya enggak Kalau emang kalau Mungkin lagi gak ada uang Mungkin lagi pengeluarannya banyak Terus Ambil Depending dulu deh Di akhir bulan atau gimana Tapi belum ada omongan juga Untuk hari ini Gak ada omongan sama sekali Paling lambat biasanya Tanggal berapa sih? Paling lambat itu tanggal 5 Paling lambat tanggal 5 Dan sekarang tanggal 5 Lama itu Paling paling lambatnya Karena Memang aku bilang Aku harus bayar kos Di awal bulan Otomatis kan uang itu harus turun dong Nah ayah biasanya nyicil nih Setengahnya dulu deh Buat bayar kosnya Bel ini gak ayah kirim Oke oke Aku teks Aku kirim Tapi ini karena belum Jadi aku belum bayar kos nih Dan aku bilang sama mbaknya Nah mbak Bentar ya Tengah Mungkin selanjutnya Akan ada usaha lagi gitu Kayak hukum Bel Kayak bunda Gak sih Aku gak pengen ambil pusing Kalau memang bisa diselesaikan Misalnya di Dupcapil Pemprov DKI ini Kalau memang bisa diselesaikan Yaudah Karena aku juga gak pengen Lama-lama gitu loh Maksudnya Ini tuh masalah Bukan masalah Malah ini hal sepele gitu loh Yang pemasangan karena Gak diurusnya terlalu lama itu kan Jadi Kalau memang bisa selesai Aku bisa langsung pake KTP Terus aku bisa langsung punya alamat Udah Oke Atau langsung datengin ke rumahnya ayah lagi Gak sih? Gak Tapi gak Oke Siap Thank you very Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax